dan sampai terapi cairan dan nutrisi kemudian kalau dia di kondisinya memerat maka dapat dilaikkan derajat yang menjadi sesak atau krokis kemudian kita laksanakan obatnya standarnya sama, tapi perlu pertimbangkan obat-obat lain seperti tadi disemetason, anti-26 kemudian intrapanel 52 bulan kemudian dapat diberikan suatu plasma covalesan ataupun stem cell itu pada kondisi kondisinya kalau terjadi shock maka tata lansana shock mesti dilakukan kalau terjadi kekurangan oksigen maka agak juga, sedangkan kalau perlu oksigen maka harus mengikuti alur tata lansana pemberian alat tentu nafas dari teman-teman berdating, sampai dia gagal nafas maka diberikan tentu nafas nah ini ada beberapa gambaran pengobatan yang sudah dilakukan di beberapa rumah sakit di Jakarta dengan protokol yang ada kalau dilihat di rumah sakit darurat data dari 413 pasien derajat awal ringan masuk ke luar ringan sembuhnya 99,3% dirujuk 1 dan FDS 2 kalau di rumah sakit perkhidmatan terlihat ini ringan itu 100% sembuh sedangkan sedang 141 pasien ini berubah menjadi yang sembuh itu 87,2% yang menjadi berat itu 6% kemudian sembuh kemudian yang kritis 10 pasien yang sembuh hanya 7 pasien yang meninggal 3 pasien keseluruhan pada derajat sedang kesembuhannya 96,4% sedangkan pada derajat berat kesembuhannya hanya 88,1% sedangkan pada derajat kritis kesembuhannya hanya 20,4% kita ketahui meninggalnya 79,6% jadi kelihatan sekali bahwa pasien-pasien itu yang meninggal sebagian besar adalah pasien pada kondisi kritis nah sekarang kita bicara new normal di Indonesia jadi di awal disampaikan kita dalam era new normal sebenarnya apakah kita ini sebenarnya sudah memenuhi syarat untuk memasuki new normal kalau dilihat dari kriteria WHO harus ada angka reproduktif number-nya kurang dari 1 paling tidak 2 kemudian sistem pelayanan kesehatan dapat menjangkau seluruh pelayanan yang nanti apabila terjadi kenaikan kasus ini yang menjadi urgennya rumah sakit-rumah sakit terutama yang di zona saat ini merah hitam harus mempersiapkan sistem pelayanan kesehatannya rumah sakit-rumah sakitnya harus dapat menampung apabila terjadi lonjakan kasus sampai sejauh ini klaim dari kementerian termasuk kemerintah daerah menyatakan bahwa rumah sakit-rumah sakit siap apabila ada terjadi lonjakan kasus dan sudah juga mempersiapkan plan-plan B sampai plan C apabila terjadi kasus yang sangat ekstrim menindak besar yang ketiga adalah public health surveillance kriteria harus dapat mengidentifikasi banyaknya kasus termasuk masalah tracing dan tes laboratoriumnya sudah sanggup atau tidak nah kalau dilihat 3 parameter epidemiologik saat ini yaitu ada kriteria 1 terjadi penurunan paling tidak 50% dalam periode 3 minggu sejak kasus yang meningkat kemudian kriteria kedua yaitu positif clear rate-nya itu kurang dari 5% dalam 2 minggu jadi kasus suspek yang ditest dan kriteria ketiga terjadi penurunan jumlah kematian dari kasus kontrol maupun dan 3 minggu apakah kita sudah memenuhi syarat di Indonesia data dari WHO 5 Agustus yang lalu sekitar 2-3 minggu yang lalu disini untuk kriteria yang pertama setidaknya terjadi penurunan 50% dalam 3 minggu periode kalau kita lihat dari provinsi-provinsi yang cukup besar kasusnya seperti di daerah DKI Jakarta itu belum menjadi penurunan kasusnya tetap saja hariannya jenerung relatif stabil atau naik di Jawa Barat juga bahkan tidak terjadi penurunan juga di Jawa Timur penurunan kasus kontrol tidak terjadi dalam 3 minggu maka jawabannya no semua positivity rate untuk pemeriksaan sampel itu harusnya 5% kalau kita lihat sebelah kanan grafik kanan dengan dot-dot warna merah dot-dot warna merah ini adalah gambaran positivity rate untuk sampling di Indonesia itu yang sebelah kiri DKI Jakarta yang tengah kemudian Indonesia tanpa DKI yang paling kanan maka kita bisa lihat untuk menilai positivity rate itu grafik yang kanan grafik yang kanan di atas batasnya harusnya kurang dari 5% DKI Jakarta saja di awal-awal bulan Juli itu sudah mendekati 5% tapi sekarang di akhir Agustus dia sudah naik ya hampir 10% apalagi Indonesia secara keseluruhan dilihat di atas 10-15% kalau di Indonesia tanpa Jakarta malah sampai 20% positivity rate jadi sebenarnya kalau dilihat data ini maka syarat untuk kurang dari 5% sampling positivity rate di seluruh Indonesia ini tidak terpenuhi apakah ini karena faktor dari tes yang kurang maksimal tentunya harus menjadi perhatian pemerintah dan syarat yang ketiga adalah penurunan jumlah kematian kalau dilihat penurunan jumlah kematian di tempat-tempat yang tadi kasusnya tertinggi tidak terjadi sampai saat ini masih fluktuatif kadang naik kadang turun bahkan beberapa kasus provinsi itu relatif sama artinya syarat penurunan dalam 3 minggu jadi take home message untuk kali ini kasus covid kita masih mengalami tren peningkatan kecelakus terbanyak adalah pernafasan komorbid terbanyak hipertensi dan DPTS sampai 100% kasus ringan sebenarnya dapat disembuhkan dengan pengobatan yang ada di Indonesia jadi kalau nanti ada klaim-klaim obat baru untuk covid yang ringan ya mesti diperhatikan karena sebenarnya 100% kasus ringan di Indonesia ini dapat kematian tinggi lebih banyak pada kasus yang kritis 79,6% dan evaluasi epidemiologik menunjukkan belum memiliki syarat untuk penerapan adaptasi saya rasa cukup dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi maaf kalau ada terakhir waktunya terima kasih dokter dokter agus atas paparannya mungkin kita dapat informasi informasi ada yang baik ada juga yang kurang baik tapi semuanya adalah data-data yang ada termasuk tadi 155 ribu kalau dilihat kematiannya ya memang 4-5% tapi kalau new normalnya memang masih banyak tantangan terima kasih dokter agus yang akan bertanya silahkan mulai memasukkan pertanyaannya di Q&A nanti akan dibahas pada saat diskusi selanjutnya kita akan sampai pada presentasi dari Prof. Julis beliau akan menyampaikan tentang imunomodulator yaitu kombinasi imunomodulator herba asli Indonesia untuk mencegah dan menangani ancaman COVID-19 di era new normal mungkin sudah sering melihat Prof. Julis muncul terutama dalam membahas topik tentang COVID-19 ini tapi tidak ada salahnya saya bacakan kurikulum DT dari beliau beliau adalah alumni dari Fakultas Farmasi Universitas Gajah Mada dan sekarang juga aktif sebagai dosen Fakultas Farmasi Universitas Gajah Mada dan sebagai ketua program studi magister farmasi klinis Fakultas Farmasi UGE riwayat organisasi beliau juga aktif di IAI sampai saat ini beliau adalah ketua bidang pendidikan dan pelatihan ikatan apotiker Indonesia waktu kami persilahkan Prof. Sulis untuk menyampaikan paparanya silahkan Prof. Baik terima kasih Pak Pre Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya senang sekali Alhamdulillah siang hari ini bisa bertemu dengan teman-teman sejawat apotiker dimana saja berada pada kesempatan ini saya mendapatkan tugas untuk berbagi untuk topik tentang herbal imunomodulator yang bisa digunakan selama masa pandemi COVID maupun juga di era new normal bisa dilihat ya baik jadi saya akan berbagi mengenai kombinasi imunomodulator herbal asli Indonesia untuk mencegah dan menangani ancaman COVID-19 di era new normal ini ada pun tujuan dari presentasi ini adalah supaya teman-teman sejawat nanti akan bisa memahami tentang sistem imun karena kita ngomong tentang imunomodulator tentu kita harus memahami dulu tentang sistem imun dan bagaimana peranannya terhadap pencegahan infeksi maupun eliminasi dari virus SARS-CoV-2 kemudian bagaimana sih mekanisme dari suatu imunomodulator dan kemudian nanti kita akan membahas beberapa herbal yang akan